Hijau berjudul Dewa Kuno. Kaisar Keos benar-benar tercengang. Kepalanya berdengung. Feng Wuchen. Feng Wuchen. Kaisar kehancuran besar buru-buru berteriak, tetapi Feng Wuchen tidak menanggapi. Kesadaran Feng Wuchen berada di alam kekacauan. Dia sama sekali tidak bisa mendengar teriakan kaisar kekacauan. Beberapa menit telah berlalu, tetapi Feng Wuchen masih belum pulih dari keterkejutannya. Segalanya terlalu mengejutkan. Tingkat kultifasinya telah meningkat satu tingkat penuh. Peningkatan yang mengerikan ini berbeda dari sebelumnya. Ini adalah Dewa Kuno yang menerobos ke tahap Dewa Kuno bergelar. Orang lain mungkin tidak akan mencapai alam Dewa Kuno setelah berkultifasi sejuta tahun, apalagi bergelar Dewa Kuno. Feng Wuchen telah menerobos ke Dewa Kuno bergelar hijau dari Dewa Kuno tahap awal dalam beberapa menit. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya. Feng Wuchen sendiri tidak dapat mempercayainya. Binatang api Misterius Chaos, ini, ini tidak mungkin nyata, kan? Apakah aku benar-benar berhasil mencapai gelar Dewa Kuno? Feng Wuchen bertanya dengan bingung. Binatang api Misterius Chaos sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Berdengung-berdengung. Feng Wuchen mencoba mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Kekuatan mengerikan dari Dewa Kuno bergelar hijau meledak. Kekuatan itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Bahkan alam kekacauan pun terguncang. Kekuatan garis keturunanku memang telah mencapai alam Dewa Kuno bergelar hijau. Feng Wuchen berkata dengan kaget. Tuan, seharusnya tidak ada kesalahan. Anda sudah menjadi Dewa Kuno bergelar. Pedang naga tertawa gembira. Feng Wuchen terkejut selama lima menit penuh. Fiu, aku tidak menyangka kekuatan misterius ini akan membantuku menerobos ke alam berikutnya. Feng Wuchen perlahan menjadi tenang. Meskipun aku tidak tahu kekuatan macam apa itu, tapi terima kasih. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih dalam hatinya dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan misterius ini akan menjadi kartu truf Feng Wuchen yang paling menakutkan. Binatang api misterius chaos, kamu bisa tinggal di alam caotik di masa depan. Kamu tidak akan bosan di tempat sebesar ini, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Dengan sebuah pikiran, kesadaran Feng Wuchen meninggalkan alam kekacauan primal. Di dalam cincin ilahi, Feng Wuchen perlahan membuka matanya. Feng Wuchen, apa yang terjadi? Tingkat kultifasimu telah menembus ke tingkat dewa kuno bergelar hijau, kata Kaisar Chaos dengan tergesa-gesa. Wajahnya masih dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum lembut. Aku tidak begitu yakin dengan detailnya. Ada kekuatan misterius yang membantu. Kekuatan misterius. Kaisar kehancuran besar tercengang. Namun, dia segera mengerti. Kaisar Yuan Shi sebelumnya telah menyebutkan bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan misterius dalam tubuhnya. Hanya saja mereka tidak tahu seberapa kuatnya. Namun sekarang, dia langsung membantu Feng Wuchen menerobos menjadi dewa kuno bergelar hijau. Tingkat kekuatannya berada di luar imajinasi mereka. Melihat sosok ilusi Kaisar kehancuran besar, Feng Wuchen tertegun. Kemudian, dia bertanya, Kaisar kehancuran besar, apakah kamu akan pergi? Kaisar kehancuran besar menganggup dan tersenyum. Mem, tingkat kultifasimu telah menembus hingga menjadi dewa kuno bergelar hijau. Kau juga memiliki kekuatan misterius yang kuat. Aku yakin kau akan mampu menyelamatkan kami. Kaisar kehancuran besar, jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku tidak akan mengecewakanmu, Feng Wuchen menganggup dengan berat. Kehidupan seratus Kaisar ada di tangan Feng Wuchen. Bahkan jika mereka hancur, Feng Wuchen pasti akan menyelamatkan mereka. Haha, besar, aku akan menunggu hari itu. Kaisar kehancuran besar tertawa gembira. Sosok ilusinya berangsur-angsur menghilang. Aku penasaran siapakah yang akan menjadi Kaisar Agung berikutnya, pikir Feng Wuchen dalam hati sambil memandang pagoda reinkarnasi. Berdengung-berdengung. Ketika Feng Wuchen melihat, dia tiba-tiba menyadari bahwa lantai 26 pagoda reinkarnasi bersinar terang. Aura dan kekuatan yang besar meledak seperti naga raksasa yang terbangun. Segelnya telah terangkat. Feng Wuchen sangat gembira. Namun, itu belum berakhir. Berdengung-berdengung. Setelah itu, lantai 27 dan 28 juga bersinar terang. Aura dan kekuatan yang sangat menakutkan meledak pada saat yang sama. Tiga Kaisar Agung telah diangkat pada saat yang sama. Feng Wuchen tercengang. Mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tiga Kaisar Agung diangkat pada saat yang sama. Tuan, Aura dan kekuatan mereka sama mengerikannya dengan Kaisar kehancuran besar. Seru pedang dewa naga dengan kaget. Seperti yang diharapkan dari sepuluh Kaisar Agung penjuru yang menciptakan dunia. Tingkat kultivasi mereka terlalu mengerikan. Meskipun mereka hanya dalam bentuk jiwa, mereka tetap sangat mengerikan. Seru mata dewa. Setelah beberapa saat, cahaya terang dan menyelaukan itu menghilang. Kekuatan dan Aura yang menakutkan juga menghilang bersamanya. Tiga tetua berjalan keluar dari pintu masuk pagoda. Meskipun Aura mengerikan itu telah menghilang, Aura yang dipancarkan ketiga tetua itu masih sangat mendominasi. Siapapun yang melihatnya akan merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Tidak ada tempat untuk menyembunyikan Aura seorang raja. Seperti yang diharapkan dari sepuluh Kaisar Agung penjuru yang menciptakan dunia. Selain Kaisar Yuan Shi, kekuatan Kaisar Agung lainnya hampir setara satu sama lain. Aura mereka terkendali dan dalam. Mereka biasa saja tetapi memiliki Aura mendominasi yang tak tertandingi. Ada Aura supremasi di antara alis mereka, pikir Feng Wuchen dalam hati. Seratus Kaisar Agung telah melalui kesulitan yang tak terhitung banyaknya dan situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai tingkat tertinggi. Junior Feng Wuchen memberi hormat kepada tiga Kaisar Agung. Feng Wuchen segera menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan hormat. Ini adalah rasa hormat dari lubuk hatinya. Ketiga Kaisar Agung mengangkupkan kepala tanda puas dan memperlihatkan senyum di wajah tua mereka. Feng Muda, terima kasih padamu, kami bisa mengangkat segelnya. Seorang tetua berjubah abu-abu tersenyum gembira. Ketiganya perlahan melayang mendekat. Setelah disegel selama jutaan tahun, akhirnya kita punya kesempatan untuk keluar. Aku penasaran bagaimana keadaan alam pangu sekarang. Kaisar Agung lainnya tersenyum gembira. Seperti yang diharapkan dari orang yang dipilih oleh pagoda reinkarnasi. Bakat yang luar biasa. Sangat bagus. Tetua berjubah hitam itu tersenyum. Melihat ke arah ketiga tetua itu, Feng Wuchen bertanya dengan sopan, bagaimana aku harus memanggil ketiga Kaisar Agung. Orang tua, Kaisar Agung bayangan gelap. Kaisar Agung cahaya gelap. Kaisar Agung hutan hantu. Ketiga Kaisar Agung berbicara bersamaan. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan membungku hormat satu per satu. Feng bocah, kami semua melihat bahwa kau baru saja menerobos ke alam dewa kuno bergelar hijau. Kau telah menjadi dewa kuno bergelar di usia yang begitu muda, dan kau bahkan telah mengolah tubuh fisik terkuat. Kau adalah orang pertama yang melakukannya sejak penciptaan pangu. Kaisar Agung bayangan gelap, kau pasti bercanda. Dibandingkan dengan tiga Kaisar Agung, pencapaian ku tidak ada apa-apanya. Feng Wuchen tersenyum rendah hati. Kaisar Agung bayangan cahaya tertawa dan berkata, Feng muda, jangan rendah hati. Meskipun kami disegel, kami tahu banyak tentangmu. Feng Wuchen tersenyum malu dan merasa sedikit canggung. Kaisar Yuan Shi sangat menghargaimu. Kaisar Peerless dan yang lainnya juga sangat menghargaimu. Tentu saja, kami para orang tua juga sangat menghargaimu. Kaisar Besar Hutan Hantu tersenyum. Us-us. Kaisar Besar Hutan Hantu menjentikkan jarinya. Kaisar Besar Bayangan gelap dan Kaisar Besar Bayangan terang bertindak pada saat yang sama. Tiga Kaisar Agung menyuntikkan sejumlah besar warisan ke dalam pikiran Feng Wuchen dalam satu tarikan napas. Gambaran mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam pikiran Feng Wuchen. Lautan darah menumpuk dengan ribuan mayat. Sesungguhnya kelahiran setiap Kaisar Agung di era kuno diwarnai dengan pertumpahan darah. 3612. Warisan tiga Kaisar Agung dan banyaknya informasi hampir membuat kepala Feng Wuchen meledak. Ketiga Kaisar Agung itu semuanya memiliki kekuatan ilahi yang berbeda-beda. Kaisar Bayangan Gelap mengendalikan kekuatan kegelapan. Kaisar Cahaya Mistik mengendalikan kekuatan cahaya. Kaisar Hutan Hantu mengendalikan kekuatan tangisan hantu. Tiga jenis kekuatan yang berbeda, semuanya memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Feng Wuchen belum pernah melihat ketiga kekuatan khusus ini sebelumnya. Feng Wuchen menerima warisan dari tiga Kaisar Agung dan merasakan kengerian dari ketiga kekuatan ini. Mereka tidak kalah dengan kekuatan Dewa Kekacauan dan kekuatan unsur lainnya. Selain itu, seni pangu dari tiga Kaisar Agung juga sangat mendominasi. Kekuatan elemen gelap dan terang dapat mengendalikan kegelapan dan cahaya. Keterampilan yang kuat mengejutkan Feng Wuchen. Tangisan hantu merupakan kekuatan dahsyat yang dapat mengguncang jiwa dan membuat musuh kehilangan keinginan untuk bertarung. Feng Wuchen tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu sebelum rasa sakit yang menusuk di kepalanya berangsur-angsur meredah. Terima kasih, tiga Kaisar Agung. Feng Wuchen segera menangkupkan tinjunya dan membungku untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Warisan tertinggi, Feng Wuchen harus membungku untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Apa yang kamu syukuri, kami masih menunggumu untuk menyelamatkan kami. Jika kami mati, apa gunanya warisan ini? Kaisar bayangan gelap tertawa. Hidup dan mati tergantung pada takdir. Aku akan melakukan yang terbaik. Kaisar cahaya mistik tersenyum tipis. Dia sangat terbuka tentang hidup dan mati. Feng Wuchen berkata dengan serius, tidak peduli apapun, bahkan jika aku harus mengorbankan hidupku, aku tidak akan mengecewakan para Kaisar Agung yang telah mempercayaiku. Sejujurnya, aku tidak memiliki keyakinan di masa lalu. Lagipula, jika seratus Kaisar Agung tidak dapat mengalahkannya, itu akan menjadi lebih mustahil bagiku. Kaisar hutan hantu tertawa, haha, orang tua itu memang sangat kuat. Namun, kamu tampaknya sangat percaya diri. Sepertinya kekuatan misterius itu sangat menakutkan. Kaisar bayangan gelap tersenyum. Saya baru saja belajar mengendalikannya. Saya rasa saya tidak bisa mengendalikannya. Namun, saya yakin itu bisa mengalahkan Demon Soul Sovereign. Feng Wuchen tersenyum. Meskipun Feng Wuchen tidak tahu apa kekuatan misterius itu, dia tahu bahwa itu bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan kekacauan utama. Tentu saja, Feng Wuchen yakin. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, ketiga Kaisar Agung menjadi semakin lega. Setelah mereka mengobrol sebentar, Feng Wuchen meninggalkan cincin ilahi. Sekarang kultivasinya telah menembus alam dewa kuno bergelar hijau, saatnya untuk bertarung. Semoga saja aku bisa mengendalikan kekuatan misterius ini secepatnya, pikir Feng Wuchen dalam hati. Ia sangat menantikan kekuatan misterius ini. Meskipun Feng Wuchen dapat mengendalikannya, masih sulit baginya untuk mengendalikannya dalam pertempuran. Dia membutuhkan waktu untuk menguasainya perlahan-lahan. Tuanku, Qiyutian muncul dan membungkuh hormat. Dengan begitu banyak ahli yang lumpuh di Istana Mata Dewa, kupikir mereka akan membalas dendam dengan cepat. Feng Wuchen tersenyum, lalu bertanya, bagaimana keadaan mereka. Kultivasi mereka meningkat sangat cepat. 13 orang telah menjadi dewa kuno bergelar hitam dan 7 orang telah menjadi Kaisar Agung. Namun, prinsip pedang mereka meningkat sedikit lambat, jawab Qiyutian dengan hormat. Ia, mereka masih butuh waktu. Feng Wuchen mengangguk. Tuanku, kamar dagang sudah membangun istana. Empat kekuatan utama di bawah Dewa Naga, Klan Dewa Raksasa, Keluarga Bai Li, Institut Pangu, Fraksi Bei Suan, Keluarga Zhang, Keluarga Lin, Keluarga Liu, Gereja Bulan Berbintang, Pavilion Bayangan Langit, Klan Monyet Dewa, Menara Pangu, dan Pembunuh Dewa juga sudah mulai membangun kekuatan mereka. Mereka berlokasi di surga pertama hingga surga ke-15, Kaisar Pertempuran melaporkan dengan hormat. Kaisar Pertempuran, Yao Tian, dan yang lainnya telah sibuk dengan pembentukan pasukan utama. Ya, sangat bagus. Feng Wuchen mengangguk. Jian Chou, sampaikan perintah ini kepada Ku Ying. Dia akan bertanggung jawab atas pengawal bayangan Dewa Naga, perintah Feng Wuchen. Baik, Tuanku, jawab Jian Chou dengan hormat. Tuanku, utusan itu mengirim berita bahwa Sui Yuner dan yang lainnya akan naik, kata Kaisar Pertempuran dengan hormat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Sui Yuner, sangat bagus. Hah? Begitu dia mengatakan itu, Feng Wuchen merasakan sesuatu. Dia tampak terkejut. Feng Wuchen menatap langit dan tersenyum. Sepertinya kamu sudah lama di sini. Apakah kamu menungguku? Kau benar-benar berada di Jiwa Naga. Sebuah suara dingin dan marah terdengar dari langit. Sebelum suara itu menghilang, sebuah bayangan muncul. Tak lain dan tak bukan adalah awan darah. Prisoner Sky dan Battle Emperor menatap Blood Cloud. Mereka tidak mengenalnya, dan mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Di mana Blut Kirin? Tanya Blood Cloud dengan dingin. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Maaf, saya tidak tahu di mana itu. Apakah kamu sendirian? Apakah kamu tidak takut tidak akan bisa kembali? Feng Wuchen bertanya. Matanya berkilat penuh niat membunuh. Nak, aku tahu kau memiliki kekuatan seorang Kaisar. Namun, jika aku tidak siap, kau salah, kata Blood Cloud dingin. Niat membunuhnya tertuju pada Feng Wuchen. Jadi, kamu datang dengan persiapan. Feng Wuchen tersenyum. Dasar bocah busuk, kau menghancurkan gua darahku. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Blood Cloud berkata dengan marah. Setiap kali dia memikirkan bagaimana Feng Wuchen telah menghancurkan gua darah yang telah dibangunnya selama puluhan tahun, Blood Cloud menjadi sangat marah. Kamu sangat percaya diri. Feng Wuchen tersenyum lagi. Sue Yun menyeringai dan berkata, Wah, aku mengendalikan istrimu bukan hanya karena Yin Qi dari Jurang Yin ekstrim, tetapi juga karena darah mereka. Yin Qi dari Jurang Yin ekstrim mengandung ki darah. Tahukah kau apa artinya ini? Mendengar ini, wajah Feng Wuchen menjadi gelap. Saat berbicara, Blood Cloud membentuk segel dan mencibir. Itu artinya aku bisa mengendalikan mereka kapan saja sekarang. Miao Qingqing dan Yang Mei Er, yang sedang berkultivasi di dalam cincin ruang lima kali, tiba-tiba membuka mata mereka. Mata mereka bersinar merah. Keluar, teriak awan darah dingin. Suara mendesing. Suara mendesing. Miao Qingqing dan Yang Mei Er segera muncul. Tuan, Nona Qingqing dan Nona Mei Er sedang dikendalikan. Kiyu Tian terkejut. Wajah Feng Wuchen menjadi gelap. Awan darah tidak berbohong. Blood Cloud melambaikan tangannya dan retakan hitam muncul di sampingnya. Dia melambaikan tangannya lagi dan Miao Qingqing dan Yang Mei Er terbang ke dalam retakan itu. Oh tidak, Kiyu Tian terkejut. Melihat Miao Qingqing dan Yang Mei Er hendak memasuki celah itu, Kiyu Tian ingin menyerang. Namun, Feng Wuchen menghentikannya dan menyaksikan kedua wanita itu dibawa pergi. Kiyu Tian dan Kaisar pertempuran tidak mengerti mengapa Kiyu Tian tidak menghentikannya. Namun, mereka tidak bertanya. Feng Wuchen punya alasan tersendiri untuk bertanya. Nak, aku juga bisa mengendalikan istrimu. Mereka akan melakukan apapun yang aku perintahkan. Blood Cloud mencibir dengan bangga. Aku akan memberimu waktu tiga hari. Setelah tiga hari, bawa Blut Kirin ke suku Blut Markis. Aku akan datang dan menjemputmu. Kalau tidak, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Aku bisa mengendalikan istrimu kapan saja. Jangan ragukan kata-kataku. Suku Blut Markis akan membayar harganya, kata Feng Wuchen dingin. Aura pembunuhnya sangat mengerikan. Oh, apakah begitu? Blood Cloud mencibir dengan nada meremehkan. Ketika kamu mengenal para ahli dari suku Blut Markis, kamu akan menyesal mengatakan itu. 3613. Dalam tiga hari, aku akan kembali ke Dragon Soul. Setelah mengatakan itu, Sue Yun menghilang. Tuanku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya tahanan Sky dengan cemas. Jangan khawatir. King King dan Mei, er akan baik-baik saja. Ras Blut Markis tidak perlu ada lagi. Kembalilah dan berkultivasi, kata Feng Wuchen dingin sambil mengepalkan tinjunya. Feng Wuchen tidak mengkhawatirkan Miao King King dan Yang Meir. Bahkan jika mereka mati, Feng Wuchen bisa menyelamatkan mereka. Mereka pasti masih memiliki yinki dan qi darah di tubuh mereka, pikir Feng Wuchen saat dia berjalan menuju istana Ling Xiao Xiao. Jika dia bisa memaksa yinki dan qi darah keluar, Sue Yun tidak akan bisa mengendalikannya. Tuanku, mengapa Anda tidak membiarkan saya melakukannya? Kata suara penuh hormat, itu adalah Kaisar Agung dari Dewa Pertempuran Jiwa Naga. Jangan khawatir, kita bisa melakukannya segera, kata Feng Wuchen. Tuanku, Ras Blut Markis sangat kuat. Pemimpin Ras Blut Markis adalah Kaisar Agung dari sepuluh arah. Bahkan jika semua Dewa Perang Jiwa Naga bertarung, mereka tidak akan mampu mengalahkannya, kata Kaisar Agung itu dengan hormat. Aku tahu. Feng Wuchen berkata, kirimkan perintahku. Dalam dua hari, Dewa Perang Jiwa Naga akan menuju ke tingkat ketiga ruang dimensi. Baik, Tuanku, sahut Sang Kaisar Agung dengan penuh hormat. Feng Wuchen tidak ingin melakukannya terlalu cepat. Dia ingin bertarung terlebih dahulu. Sayangnya, Sue Yun menyerang Jiwa Naga lagi. Feng Wuchen tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Setelah mengeluarkan Yin Qi dan Qi darah untuk Ling Xiao Xiao, Feng Wuchen memanggil Kirin Darah. Kirin Darah segera menuju ke Jiwa Naga. Aku membunuh tiga Kaisar Agung dari Ras Blut Markis dan enam Dewa Kuno bergelar. Ras Blut Markis ingin menggunakan mereka untuk memikat kita, kata Kirin Darah itu dengan galak. Matanya penuh dengan niat membunuh. Para Markis Darah tidak berani menyerang di Alam Pangu karena takut diburu oleh pasukan lain. Sekarang, mungkin hanya kita yang tahu bahwa para Markis Darah masih hidup. Oleh karena itu, mereka ingin membunuh kita secepatnya tanpa memberi tahu Alam Pangu. Mereka khawatir kita akan membocorkan informasinya. Feng Wuchen mencibir. Itu benar. Kirin Darah itu tampak serius. Pemimpin Blut Markis sangat kuat. Dia tidak lebih lemah dariku. Kau tidak perlu mengambil risiko ini. Aku bisa pergi sendiri. Bahkan jika aku tidak bisa membunuh pemimpin Blut Markis, aku masih bisa melukai mereka. Klan Blut Markis telah menyentuh istriku, dan sekarang mereka telah menangkap teman-temanku. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Feng Wuchen tidak takut. Dia tersenyum dan berkata, Blut Kirin, kau akan tinggal di Dragon Soul selama beberapa hari. Dalam tiga hari, kita akan pergi ke Blut Markis dan membantai mereka semua. Jangan biarkan seorang pun hidup. Baiklah, Kirin Darah itu setuju. Kirin Darah telah mengumpulkan kebencian dan kebencian selama beberapa ratus ribu tahun. Bahkan jika ia tidak dapat mengalahkan pemimpin Markis Darah, ia tetap akan membuat Markis Darah membayar harga yang mahal. Kaisar Agung X Penjuru tidak bisa dianggap enteng. Kalau marah, bisa-bisa dia malah memukul dirinya sendiri. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Feng Wuchen dan Kirin Darah sudah menunggu. Pembunuh Jiwanaga, Jian Chou, Liu Qingyang, Tahanan Langit, dan yang lainnya semuanya keluar dari kultifasi mereka. Suara mendesing. Sebuah bayangan melintas dan muncul. Awan darah kembali menghampiri Jiwanaga. Awan darah. Kirin Darah itu menatap awan darah dengan marah. Ia ingin mencabik-cabiknya. Blut Kirin, kau benar-benar muncul. Aku tahu anak ini akan menemukanmu. Blut Cloud tertawa dingin. Ia tampak seolah-olah bisa mengalahkan Blut Kirin dan Feng Wuchen. Apakah ini bajingan yang mengambil King-King? Aku tidak akan memaafkannya, teriak Liu Qingyang dengan marah. Aura pembunuhnya mengunci awan darah. Setelah mengetahui bahwa Miao Qing-King telah diambil, Liu Qingyang sangat marah. King-Yang, jangan gegabuh. Tenanglah. Bukankah saudara Feng sudah memberitahumu? King-King baik-baik saja. Santong menepuk bahu Liu Qingyang, menyuruhnya untuk tenang. Mereka ingin memikat Blut Kirin dan Feng Wuchen ke Blut Markis. King-King dan Mei, er akan baik-baik saja untuk saat ini. Dragon Soul Killer mengerutkan kening. Suamiku, para Markis darah sudah bertindak terlalu jauh. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Ling Xiao-Siao berkata dengan marah, sedingin es. Jangan khawatir, istriku. Kali ini, para Markis darah akan musnah. Feng Wuchen tertawa dingin. Jangan buang-buang waktu. Ayo. Blut Cloud tertawa dingin. Dia melambaikan tangannya, dan retakan hitam muncul. Blut Cloud memandang orang-orang dari Dragon Soul dengan jijik. Dia tertawa dingin dan berkata, jika kalian ingin ikut dengan kami, silakan saja. Para Blut Markis sangat ramah. Saya akan pergi, teriak Liu Qingyang dengan marah. Kalian tidak boleh pergi. Tidak ada satupun Markis darah yang lemah. Dulu, yang lemah semuanya terbunuh. Yang selamat adalah yang terkuat. Tidak perlu bagi kalian untuk pergi dan mati, kata Blut Kirin dengan serius. Tetapi apa yang dikatakan Feng Wuchen selanjutnya membuat Kirin darah membeku. Tidak ada salahnya untuk melihat-lihat. Para Blut Markis itu kuat, dan mereka pasti punya banyak harta karun. Kamu akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan barang rampasannya. Ayo, Feng Wuchen tertawa dingin. Liu Qingyang merupakan orang pertama yang terbang ke angkasa. Guru, mari kita pergi bersama saudara Liu, kata Dong San Tian cepat. Ayo, Zhang Junlan mengangguk. Guru, ayo pergi. Ling Xiao Xiao menatap Yang Zilan. Jika Tuan Raja berkata demikian, maka mari kita pergi. Yang Zilan tersenyum dan mengangguk. Feng kecil, tunggu aku. Teriak Long Sitian sambil terbang ke angkasa. Kakek, tunggu aku. Teriak Raja Naga. Long Xiao yang tersenyum dan berkata, Saudara Xiao Feng, ayo kita pergi dan melihat-lihat. Saudara-saudara, dengarkanlah. Ayo kita pergi ke Blut Markuise. Teriak Red King. Luan Sen, Huan Yang, dan para prajurit semuanya meraung. Aura mereka membumbung tinggi ke langit. Lima Ras, Long Ken, Suanyuan Mose, Ancient Abyss, Ni Huang, dan anggota jiwa naga lainnya semuanya pindah. Kirin darah itu tercengang. Sue Yun tidak dapat mempercayainya. Apakah anggota Dragon Soul ingin mati? Ada banyak kultifator alam kaisar kuno di antara mereka. Ini benar-benar seperti mencari kematian. Anggota Dragon Soul tidak takut mati. Bahkan jika mereka mati, Feng Wuchen Chen dapat menghidupkannya kembali. Terlebih lagi, sebagian besar dari mereka memiliki tubuh yang tidak dapat mati. Mereka sama sekali tidak takut mati. Blut Kirin, giliranmu. Apa kau takut? Sue Yun tersenyum cerah. Huff. Kirin darah itu menggerutu marah. Ia berubah menjadi bayangan hitam dan melesat pergi. Setelah Kirin darah masuk, Sue Yun mencibir dan berkata, Hancurkan jiwa naga segera. Hancurkan segalanya di Dragon Soul. Jangan membocorkan informasi apapun tentang Blut Markuise. Baik, Tuan. Jawab seorang pakar kegelapan dengan hormat. Pada saat yang sama. Harimau putih, bukankah kau mendapat perintah dari Panglima tertinggi? Mereka semua akan pergi ke Blut Markuise. Wan Kian Han bertanya dengan cepat. White Tiger menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kecewa, penguasa tertinggi tidak memberi perintah. Saudara tahanan Sky juga tidak mengatakan apapun. Kita hanya perlu menjaga jiwa naga. Para markis darah itu kuat. Pemimpin tertinggi pasti telah meminta saudara Knight dan saudara Ao Feng untuk bertindak. Huang Fu Tian menebak. Jangan bicara omong kosong. Jiwa naga sedang kedatangan tamu. Perlakukan mereka dengan baik. Lai Feng mencibir. 3614. Swiss Swiss Swiss. Di atas jiwa naga, lebih dari selusin dewa kuno muncul. Tak perlu dikatakan lagi, mereka semua berasal dari suku markis darah. Tuan awan darah, apakah kau menganggap jiwa naga terlalu serius? Apakah sampah-sampah itu sepadan dengan waktu kita? Dewa kuno itu penuh dengan penghinaan. Seberapa kuat kekuatan langit pertama. Mereka semua telah pergi ke suku kita. Hanya ada selusin semut tak berguna lagi di istana ini, kata dewa kuno lainnya dengan sombong. Aku benar-benar tidak tahu dari mana bocah itu punya nyali untuk memprovokasi suku kita. Dewa kuno lainnya menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak menganggap serius jiwa naga. Feng Wuchen dan yang lainnya telah pergi ke suku markis darah, jadi hanya tersisa selusin prajurit. Sekitar selusin prajurit itu hanya berada di alam kaisar kuno. Dewa kuno manapun dapat memusnahkan mereka dengan satu tarikan napas. Itu seperti menggunakan pisau daging untuk membunuh seekor ayam. Berhenti bicara omong kosong, hancurkan jiwa naga dan mundurlah, kata dewa kuno yang memimpin tanpa ekspresi. Tetapi saat mereka hendak menyerang, belasan dewa kuno tercengang. Mereka tidak tahu kapan, tetapi selusin dewa kuno berwarna hitam dan selusin dewa kuno berwarna putih telah muncul di sekitar mereka. Bahkan ada beberapa kaisar agung yang memimpin mereka. Itu adalah barisan yang mengerikan. Puluhan dewa kuno dari suku markis darah begitu ketakutan hingga mereka mengompol. Jiwa naga memang tidak kuat, tapi berhadapan denganmu semudah membunuh semut. Harimau putih tertawa mengejek. Kaisar yang agung. Kaisar yang agung. Apakah ini ilusi? Bukankah ini terlalu menakutkan? Ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada begitu banyak ahli di jiwa naga? Bukankah ini surga pertama? Bahkan suku markis darah kita tidak memiliki banyak dewa kuno. Cepat, laporkan pada ketua suku dan tetua adat. Puluhan dewa kuno begitu ketakutan hingga mereka meragukan kehidupan mereka. Ini benar-benar ilusi. Bunuh tanpa ampun. Lai Feng tertawa dingin. Dewa perang dan dewa perang tiba-tiba saling tembak. Bunuh seketika. Teriak White Tiger dengan dingin. Sebelum Lai Feng dan Tang Suan bisa menyerang, selusin dewa kuno terbunuh oleh selusin cahaya berdarah. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka meninggal. Harimau putih. Bajingan kau. Empat Lai Feng. Klan markis darah. Sebuah retakan terbuka, dan kelompok Feng Wuchen keluar satu demi satu. Selamat datang di klan markis darah. Sue Yun mencibir. Blut Kirin, aku sudah lama menunggumu, kata pemimpin blut markis dengan marah. Aura pembunuh yang menakutkan mengunci blut Kirin. Sue Kian Mu. Kirin darah itu menatap Sue Kian Mu dengan marah dan berkata dengan dingin, kalian semua masih hidup. Tampaknya kalian semua telah lolos dari malapetaka pertempuran saat itu. Apakah ini suku markis darah? Ruang ini tidak buruk. Feng Wuchen mengabaikan pemimpin klan markis darah dan melihat sekeliling klan markis darah. Zhang Jun Lan tersenyum canggung. Guru, apa bagusnya tempat ini? Bau ini menjijikan. Hanya suamiku yang menganggapnya baik. Ling Xiao Xiao menutup hidungnya. Ruang ini dipenuhi aura jahat, juga aura darah. Cu Tiansu mengerutkan kening, wajahnya muram. Macan tutul liar mengerutkan kening. Apakah mereka menggunakan darah untuk bercocok tanam? Ular piton terbang aku amarin berkata, bau darah ini jelas tidak salah. Klan markis darah pasti menggunakan darah untuk berkultivasi, dan jumlahnya banyak. Bahkan jika kita adalah binatang abadi, kita tidak pernah menggunakan darah untuk berkultivasi. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah mati di tangan mereka? Pemimpin klan serigala langit bayangan petir berkata dengan galak. Wajah Sue Yun berubah saat dia melihat kelompok Feng Wuchen mengabaikan pemimpin klan markis darah dan para tetua. Pemimpin klan markis darah dan para tetua semuanya murka. Sekelompok semut berani bersikap sombong. Berani sekali mereka. Beraninya mereka bersikap begitu sombong di klan markis darah. Anggota klan markis darah sangat marah. Sekelompok kaisar kuno dan penguasa kuno berani mengabaikan pemimpin klan markis darah dan yang lainnya. Tidakkah mereka tahu bahwa pemimpin klan markis darah Sue Kian Mu adalah kaisar agung sepuluh penjuru. Tidakkah mereka tahu bahwa klan markis darah memiliki banyak kaisar agung kuno dan dewa kuno bergelar. Beraninya para kaisar kuno dan penguasa kuno yang lemah ini mengabaikan keberadaan para ahli ini. Mereka sedang mencari kematian. Mata iblis kuno. Feng Wuchen segera menggunakan mata iblis kuno. Sekilas, ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Ada genangan darah yang lebih besar di ruang besar ini. Feng Wuchen dapat melihat dengan jelas bahwa ada ribuan jalur darah di kolam darah yang mengarah langsung ke surga ke-30 hingga ke-36. Suamiku, ada apa? Tanya Ling Xiao Xiao. Ada genangan darah besar di bawah istana. Feng Wuchen berkata dengan muram, sambil menggertakkan giginya. Feng Wuchen tidak percaya berapa banyak orang yang telah tewas dalam dua genangan darah besar itu. Kolam darah. Semua orang terkejut. Klan Markis Darah memang menggunakan darah untuk berkultivasi. Hem. Sue Kian Mu mendengus dengan keras. Aura mengerikan dari kaisar besar sepuluh arah meledak, berniat untuk mengintimidasi Feng Wuchen dan yang lainnya. Aura mengerikan itu menyapu dengan dahsyat bagai tsunami. Sue Kian Mu, rasakanlah ratusan ribu tahun kebencian dan dendamku. Blut Kirin meraung, dan kekuatan garis keturunannya yang mengerikan meledak dengan liar. Aura mengerikannya menahan aura Sue Kian Mu. Blut Kirin, kau baru saja menjadi kaisar agung sepuluh arah beberapa ratus ribu tahun yang lalu. Aku telah menjadi kaisar agung selama sejuta tahun. Kau bukan tandinganku. Hari ini, aku akan menguburmu di klan Markis Darah. Sue Kian Mu berteriak dengan marah, dan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan meledak. Bahkan jika aku mati, aku akan membuat klan Markis Darah Mu membayar harga yang menyakitkan. Blut Kirin meraung dan hendak meledak. Senior Blut Kirin, tunggu. Feng Wuchen bergegas mendekat. Adik kecil Feng, biarkan aku bertarung melawan hantu tua ini sampai mati. Jangan ikut campur, kata Blut Kirin. Jangan khawatir, aku tidak akan ikut campur. Feng Wuchen tersenyum tipis dan meletakkan tangannya di kaki besar Blut Kirin. Detik berikutnya, ekspresi Blut Kirin berubah drastis. Aura Blut Kirin membumbung tinggi dengan liar, begitu pula kekuatan garis keturunannya. Dalam sekejap, aura dan kekuatan Blut Kirin telah mencapai tingkat yang sama dengan Sue Kian Mu. Ini, bagaimana ini mungkin? Mata besar Blut Kirin melotot saat menatap Feng Wuchen dengan kaget. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tidak heran Feng Wuchen begitu percaya diri. Ternyata ada kekuatan garis keturunan yang mengerikan. Bagaimana ini mungkin? Sue Kian Mu dan para elit Markis Darah lainnya semua menatap dengan kaget. Seluruh klan Markis Darah terdiam. Semua orang menatap Feng Wuchen dengan ngeri. Apakah pria ini monster? Dia bisa membantu Blut Kirin meningkatkan kekuatan garis keturunannya. Kekuatan garis keturunan Blut Kirin telah menjadi luar biasa kuat, dan sangat mendominasi. Karena kita berdua adalah kaisar agung dari sepuluh arah, jika kita bertarung sampai mati, itu akan adil. Apakah aku benar, pemimpin klan Blut Markis? Feng Wuchen berkata dengan senyum dingin. Kamu, Sue Kian Mu menatap Feng Wuchen dengan ngeri dan bertanya, siapa kamu? Feng Wuchen dapat meningkatkan kekuatan garis keturunan Blut Kirin, jadi dia bukan orang biasa. Di seluruh alam pangu, hanya kaisar iblis yang bisa meningkatkan kekuatan garis keturunan seekor binatang. 3615 Sejak pangu menciptakan dunia, hanya ada satu orang yang mampu meningkatkan kekuatan garis keturunan binatang. Nenek moyang semua binatang, garis keturunan kaisar iblis luan dari dunia bawah sembilan surga. Adik Feng, kekuatan garis keturunan itu adalah garis keturunan kaisar iblis. Tidak, itu bahkan lebih kuat dari garis keturunan kaisar iblis. Siapa dia? Jantung Kirin darah itu sedang kacau. Ia sangat terkejut. Bagaimana? Bagaimana dia melakukannya? Mata Sue Yun melotot. Dia ketakutan setengah mati. Pikiran Sue Yun menjadi kosong. Blut Kirin adalah kaisar agung sepuluh penjuru. Feng Wuchen hanyalah seorang penguasa kuno. Bagaimana dia bisa meningkatkan kekuatan garis keturunan kaisar agung sepuluh arah? Itu tidak mungkin. Suku Markis Darah kebingungan. Blut Kirin, aku akan menyerahkan benda tua ini padamu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia tidak menjawab Sue Kianmu. Dia melirik suku Markis Darah. Feng Wuchen berkata, sisa suku Markis Darah, serahkan saja pada jiwa naga. Baiklah. Jawab Blut Kirin dengan linglung. Itu semua sungguh menakjubkan dan mengejutkan. Blut Kirin tidak pernah menyangka garis keturunannya bisa menjadi begitu mengerikan. Meskipun Feng Wuchen tidak meningkat banyak, itu sudah cukup untuk menghancurkan garis keturunan banyak binatang purba di alam pangu, termasuk suku Raja Kera. Kekuatan Blut Kirin dapat menyaingi Sue Kianmu. Tubuh Blut Kirin kuat dan memiliki keunggulan. Peluangnya untuk menang sangat besar. Sue Kianmu, hari ini adalah hari kematianmu. Aku akan membunuhmu bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Setelah sadar kembali, Blut Kirin meraung ke langit. Aura yang lebih kuat meledak saat ia menyerbu ke arah Sue Kianmu. Huff! Sue Kianmu mendengus dingin dan melesat ke angkasa. Kekuatan mengerikan dari Kaisar Agung 10 arah meledak. Ruang suku Markis Darah berada di ambang kehancuran. Aura Kaisar Agung 10 penjuru cukup kuat untuk menghancurkan segalanya. Blut Kirin melesat ke langit. Meski besar, kecepatannya mengerikan. Cakar Kirin yang besar menghantam Sue Kianmu. Mari kita lihat apakah kekuatan garis keturunanmu benar-benar menjadi lebih kuat. Sue Kianmu tidak menyerah. Dia mengumpulkan kekuatan di telapak tangannya dan melemparkannya. Ledakan. Berdengung. Cakar Kirin yang besar itu bertabrakan dengan telapak tangan Sue Kianmu. Terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Seketika, lingkaran energi yang mengerikan menyapu dengan kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya. Dalam sekejap mata, lingkaran energi yang mengerikan menutupi langit. Seluruh klan Blut Markis bergetar hebat. Gunung-gunung surgawi yang besar hancur dan runtuh. Bahkan formasi pertahanan yang menutupi ruang itu pun diaktifkan. Melihat energi yang begitu mengerikan, semua orang yang hadir ketakutan hingga jantung mereka berdebar-debar. Itu adalah tabrakan langsung yang dahsyat. Bisa dikatakan mereka berimbang. Wajah tua Sue Kianmu menjadi sangat muram. Karena Feng Wuchen, kekuatan kirin darahnya setara dengannya. Pangu mantra, angin kutukan. Sue Kianmu merapal mantra dengan satu tangan dan meraung. Dia mengulurkan tangan lainnya, dan badai mematikan pun melanda. Badai itu menghancurkan kirin darah itu. Mengaung. Kirin darah itu menenangkan diri. Ia meraung, lalu melesat maju lagi. Kekuatan darahnya yang dahsyat meledak, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya merah. Tanduk kilin bahkan lebih menyilaukan, memadatkan kekuatan tirani. Postur tubuhnya yang kuat dan tak terkalahkan membuat orang merasakan ketakutan tak berujung. Desir. Berdengung. Detik berikutnya, sebuah pesawat ulang-alik cahaya merah darah yang besar dan mengerikan melesat keluar dari tanduk kilin. Pesawat itu membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Cahaya merah darah itu menutupi ruang klan Blut Markis, dan puluhan retakan muncul dalam formasi pertahanan yang kuat itu. Kekuatan Kaisar Agung 10 Penjuru sungguh mengerikan. Wajah tua Suekianmu tampak muram. Dia menyipitkan mata tuanya, seganas mungkin. Ledakan. Suekianmu melangkah ke dalam kehampaan. Dengan suara ledakan, tubuhnya berubah menjadi sambaran petir berwarna merah darah dan melesat keluar. Telapak tangannya memadatkan kekuatan jahat yang dahsyat. Momentumnya seperti pelangi, dan serangannya seperti longsoran salju. Sungguh menakjubkan. Ledakan. Berdengung. Suekianmu menyerang dengan telapak tangannya lagi. Dengan suara ledakan, kedua kekuatan penghancur itu bertabrakan dan meledak. Riak energi yang tak terukur menyapu ke segala arah tanpa henti. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan sinar cahaya merah darah milik kirin darah. Desir. Pada saat yang sama, Suekianmu tiba-tiba muncul di punggung kirin darah. Pangu mantra. Seribu aliran terputus. Suekianmu berteriak dan melancarkan serangan dahsyat ke punggung kirin darah itu. Tebasan energi yang mengerikan meledak satu demi satu, menjatuhkan kirin darah itu dari kehampaan. Kirin itu menabrak gunung surgawi yang mengjulang tinggi. Kirin darah benar-benar dirugikan. Tidak heran kau adalah pemimpin klan Markis Darah. Kau benar-benar kuat, kata Feng Wuchen sambil menyeringai. Guru, saya khawatir kirin darah tidak dapat mengalahkan benda tua itu, kata Zhang Junlan sambil mengerutkan kening. Dia khawatir. Tidak, Guisu menggelengkan kepalanya. Pertempuran baru saja dimulai. Kita tidak bisa mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Energi kirin darah tidak melemah. Sebaliknya, energi itu malah menjadi lebih kuat. Guisu benar, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Long suling mengangguk. Energi kirin darah memang menjadi lebih kuat. Kirin darah, bahkan jika kekuatan garis keturunanmu telah meningkat, kau tidak sebanding denganku. Dalam hal kecepatan dan kekuatan, aku lebih unggul darimu. Teriak Suekianmu. Ia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Suekianmu, apakah kau menggelitikku? Kirin darah itu mencibir. Ledakan. Kirin darah melesat ke langit, tanpa cedera sama sekali. Kirin darah itu menatap Suekianmu dengan tajam dan berkata dengan dingin, kau bilang kekuatan dan kecepatanmu berada di atasku, kan? Sebelum kirin darah selesai berbicara, tubuh besarnya telah muncul di belakang Suekianmu. Apa? Wajah Suekianmu tiba-tiba berubah. Dia menoleh untuk melihat. Tetapi pada saat ini, tubuh besar kirin darah itu menghilang lagi. Kecepatan. Inilah kecepatan mengerikan dari kirin darah. Ledakan. Berdengung-berdengung. Cakar kirin yang besar tiba-tiba menghantam Suekianmu. Dengan suara ledakan keras, Suekianmu hancur menjadi debu. Ruang bergetar hebat. Ku bilang, kecepatannya terserah padamu, Suekianmu berkata dengan galak. Ledakan. Namun, sebelum Suekianmu selesai berbicara, tiba-tiba terdengar ledakan. Cakar kirin lainnya telah tiba dan melemparkan Suekianmu. Dia telah ditampar di wajahnya. Kecepatan kirin darah tidak lebih lambat dari Suekianmu. Suekianmu tidak bisa bereaksi sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Suekianmu terkejut. Kekuatan mengerikan itu membuat darah Suekianmu mendidih hebat. Dia hampir muntah darah. Ketua, seru semua orang di klan markis darah. Suekianmu, tubuhmu tidak sekuat milikku. Berapa kali kau bisa menahannya? Kirin darah itu berkata dengan ganas dan bergegas keluar lagi. Metode pangu. Amarah holi kirin. Kirin darah itu meraum dengan ganas. Ia membuka mulutnya dan memadatkan bola darah energi yang besar. Permukaan bola itu dikelilingi oleh naga listrik dan aura yang merusak. 3616. Suekianmu. Blut kirin meraum lagi, dan bola energi merah darah yang besar dan mengerikan tiba-tiba melesat keluar. Ruang milik klan markis darah berguncang hebat lagi dan berada di ambang kehancuran. Metode pangu. Pencelup darah. Suekianmu menyatukan kedua telapak tangannya dan meraum, lalu segera membentuk perisai energi besar berwarna merah darah. Gemuruh. Berdengung. Dalam sekejap mata, bola darah energi besar itu bertabrakan dengan perisai energi. Itu seperti Mars yang bertabrakan dengan bumi, dan ledakan yang memekakan telinga membuat gendang telinga orang-orang sakit. Perisai energi Suekianmu hancur, dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Kekuatan garis keturunan Blut kirin sungguh luar biasa sampai sejauh ini. Suekianmu terkejut. Pemimpin klan. Jantung klan markis darah hampir melonjak keluar. Bahkan seseorang sekuat Suekianmu tidak dapat menghalangi serangan Blut kirin. Riak energi yang mengerikan langsung menelan Blut kirin dan Suekianmu, dan menyebar dengan cepat. Energi yang mengerikan itu membuat semua orang yang hadir ketakutan. Pertarungan kaisar besar sepuluh penjuru sungguh mengerikan. Seolah-olah mereka ada di depan mereka, seolah-olah mereka sedang menghadapi kaisar agung sepuluh penjuru sendiri. Para anggota klan markis darah gemetar. Orang-orang Dragon Soul juga gemetar. Ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka tak tertahankan. Inilah kekuatan kaisar agung sepuluh penjuru. Siapa yang tidak takut dengan kekuatan yang tak terbayangkan? Kaisar agung sepuluh arah benar-benar mengerikan. Mereka tidak sebanding dengan kaisar agung kuno. Long Sitian tertegun, dan matanya penuh dengan ketakutan yang kuat. Kekuatan mereka telah melampaui imajinasi kita. Wajah Long Nitian sangat pucat. Long Ki berkata dengan kaget, terlalu kuat, Suekianmu, benda tua itu, tidak terluka. Suamiku, apakah kirin darah senior bisa menang? Ling Xiao-siao bertanya dengan cemas, dan wajahnya sedikit pucat. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, Jangan khawatir, istriku. Kekuatan mereka sama. Bahkan jika mereka tidak bisa menang, Blut Kirin akan baik-baik saja. Kita hanya perlu menyaksikan pertempuran itu. Itu akan membantu kultivasi kita. Mem, Ling Xiao-siao mengangguk. Feng Wuchen mungkin satu-satunya yang tidak terpengaruh. Tidak peduli seberapa kuat Suekianmu dan Blut Kirin, mereka tidak lebih kuat dari kaisar bayangan gelap. Mereka lebih kuat dari Kiosuan Fire Beast. Aura mereka sama sekali tidak dapat memengaruhi Feng Wuchen. Suekianmu, Blut Kirin meraung, dan tubuhnya yang besar sekali lagi, kecepatannya sangat mengerikan. Berdengung. Suekianmu menenangkan diri, dan aura yang lebih ganas meletus. Darah suku markis darah menyembur keluar dengan liar, dan cahaya darah yang cemerlang sekali lagi menyelimuti suku markis darah. Blut Kirin, dirimu yang sekarang memang layak mendapatkan kekuatan penuhku. Kata Suekianmu dengan kejam. Kekejaman di mata tuanya menjadi semakin kuat. Kirin darah mencengkram udara, dan tombak panjang muncul. Kekuatan dan daya tempur Kirin darah meroket. Hekian Kianyun adalah klan. Suekianmu memegang tombak panjang di tangannya dan melesatkan aura yang kuat. Artefak Pangu Bintang 8, Zhang Junlan mengerutkan kening dalam-dalam. Kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Dia telah melampaui kekuatan tempur Blut Kirin. Long Xiyun mengerutkan kening, dan wajah tuanya sangat serius. Feng Wuchen tersenyum tipis. Setiap Kaisar Besar 10 Arah adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Selain keadaan khusus, kultivasi Kaisar Besar 10 Arah telah melalui banyak kesulitan. Dulu, kita harus melalui banyak kesulitan untuk menjadi Dewa Mulia, apalagi menjadi Kaisar Agung 10 Arah. Long Xiyun mengangguk. Kaisar Agung 10 penjuru manakah yang tidak mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, dan upaya yang tak terhitung jumlahnya. Blut Kirin Armor, Blut Kirin Meraung, dan satu set armor berwarna merah darah muncul di tubuhnya yang besar. Kepala, anggota badan, dan punggung Blut Kirin semuanya ditutupi oleh armor yang kuat. Armor itu sangat mendominasi. Kekuatan pertahanan telah meningkat tiga kali lipat. Sungguh baju besi yang kuat. Feng Wu Chen diam-diam terkejut. Ding-ding-ding. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Detik berikutnya, pertarungan sengit antara hidup dan mati terjadi. Tombak panjang dan cakar Blut Kirin terus bertabrakan. Riak energi yang mengerikan terus bertabrakan, dan suara ledakan tidak ada habisnya. Dalam pertempuran berintensitas tinggi, bahkan gerakan kecil dapat menimbulkan kekuatan destruktif. Kekuatan pertahanan Blut Kirin telah meningkat tiga kali lipat, sehingga dapat menahan kekuatan mengerikan Suekian Mu. Jiwa naga dan anggota klan Markis darah tercengang. Mereka tidak bergerak, seperti patung batu. Penatua Agung, pertarungan antara ketua dan Blut Kirin tidak akan selesai dalam waktu dekat. Mengapa kita tidak memerintahkan mereka untuk dihancurkan? Mungkin kita bisa mengalihkan perhatian Blut Kirin. Seorang pelindung tiba-tiba berkata, Penatua Agung, pelindung itu benar. Penatua kedua mengangguk setuju. Sue Yun, bunuh mereka. Tetua Agung Sue Mu Feng tiba-tiba berkata dengan garang, mata tuanya menatap Feng U Chen. Orang yang menakutkan seperti itu tidak boleh dibiarkan hidup. Klan Blut Markis tidak akan membiarkan musuh yang mengerikan seperti itu ada. Sue Yun masih dalam keadaan kaget dan takut. Dia sepertinya tidak mendengar perkataan Sue Mu Feng. Oh, apakah kamu ingin menyerang? Feng U Chen awalnya tertegun, tetapi kemudian dia mencibir dan berkata, Saya khawatir dia tidak bisa melakukannya sendiri. Sue Yun tersadar dan menatap Feng U Chen dengan tajam. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Bocah, jangan lupa bahwa ini adalah klan Markis Darah. Jadi apa? Apakah klan Markis Darah kuat? Feng U Chen mencibir dengan nada meremehkan. Kau, Sue Yun sangat marah. Dia menggertakkan giginya dan ingin memakan Feng U Chen hidup-hidup. Di tingkat ketiga ruang dimensi, Kaisar Agung Ao Feng dan yang lainnya sedang menunggu perintah Feng U Chen. Dewa Perang Jiwa Naga memiliki 22 kaisar kuno agung. Bagaimana bisa klan Blut Markis mengeluarkan barisan yang begitu mengerikan? Bagaimana mungkin Feng U Chen takut pada klan Markis Darah dengan barisan yang begitu mengerikan? Klan Markis Darah, dengarkan perintahku. Bunuh semua penjajah tanpa ampun. Sue Mu Feng segera memberi perintah dan aura yang kuat meledak. Kekuatan klan Blut Markis sangat mengerikan. Meskipun jumlah mereka hanya beberapa ratus, kebanyakan dari mereka adalah Dewa Kuno dan Dewa Kuno bergelar. Klan Blut Markis merupakan kekuatan besar yang telah ada sejak zaman kuno. Kalau saja tidak karena banyaknya korban dalam peperangan waktu itu, kekuatan klan Markis Darah tidak akan kalah dengan pavilion Dewa Kuno. Di bawah perintah Sue Mu Feng, seluruh klan Blut Markis mengeluarkan kekuatan yang mengerikan dan aura yang dahsyat menyebar. Bunuh, Sue Yun meraung, dan para ahli dari klan Markis Darah menyerbu maju. Feng U Chen menggunakan spesif dengan pikirannya. Tepat saat para ahli klan Markis Darah melayang ke langit, 22 sosok muncul di kehampaan. Dewa Perang Jiwa Naga 22 kaisar kuno yang hebat Aura yang sangat mendominasi dan aura berubah menjadi badai level 10 yang melanda area tersebut. Kaisar kuno yang agung, mata Sue Mu Feng hampir terbelalak. Apa yang sedang terjadi? Siapakah mereka? Bagaimana mereka bisa memasuki wilayah klan Blut Markis? Sue Yun ketakutan dan bingung. 22 kaisar kuno yang agung. Tetua kedua dan seluruh anggota klan Markis Darah ketakutan setengah mati. 3617 Ini, ini tidak mungkin nyata, kan? 2, 22 kaisar kuno yang agung. Siapa mereka? Bagaimana mereka bisa masuk? Ini adalah suku Markis Darah. Mereka tidak mungkin orang-orang Dragon Soul, kan? Bukankah Dragon Soul berada di tingkat pertama langit? Bagaimana bisa ada kaisar kuno yang agung? Dan jumlahnya banyak sekali. Semua anggota suku Markis Darah dan tidak dapat mempercayainya. Sue Yun sangat takut hingga dia tidak berani bergerak. 22 kaisar kuno agung berada tepat di depannya. Ao Feng, seorang pelindung mengenali kaisar agung Ao Feng, dan matanya hampir terbelalak. Mata Sue Mu Feng juga melebar. Ao Feng, Elysium, Ling Tian, dan Shen Sue, mereka masih hidup. Ini, apa yang sedang terjadi? Mereka tidak mungkin memasuki wilayah suku Markis Darah, dan mereka masih hidup. Sue Kian Mu, yang sedang bertarung dalam pertarungan hidup dan mati, juga terkejut. Sue Kian Mu juga mengakui kaisar agung Ao Feng. Tetapi mengapa mereka tiba-tiba muncul di suku Markis Darah? Mengapa mereka dikumpulkan? Apa tujuan mereka datang ke suku Blut Markis? Apakah mereka orang-orang saudara Feng? Kirin Darah menebak, dan wajahnya menegang. Melihat ke-22 kaisar agung, Kirin Darah tercengang. Kirin Darah tiba-tiba menyadari apa yang dimaksud Feng Wuchen ketika dia berkata akan menyerahkan yang lain kepada Jiwa Naga. Aura yang mendominasi menunjukkan betapa kuatnya Jiwa Naga. Munculnya kaisar agung Ao Feng menghentikan pertempuran antara Sue Kian Mu dan Kirin Darah. Aku tidak menyangka suku Markis Darah akan mengakui kita. Sungguh suatu kehormatan. Kaisar agung Ao Feng tersenyum tipis, memancarkan Aura yang mendominasi. Kaisar agung Elysium mencibir. Aku tidak menyangka begitu banyak anggota suku Markis Darah yang bisa bertahan hidup, dan ada begitu banyak elit. Ao Feng, Ling Tian, apa yang kalian lakukan di suku Markis Darah? Sue Kian Mu bertanya dengan muram, seolah-olah dia telah menebak yang terburuk. Pemimpin Sue Kian Mu, apakah saya perlu mengatakannya? Tidak bisakah kau mengatakannya? Kaisar agung Ao Feng merentangkan tangannya dan tersenyum. Apakah kamu dari Jiwa Naga? Sue Mu Feng bertanya dengan muram. Dia juga sudah menebaknya. Begitu Sue Mu Feng mengucapkan kata-kata ini, para anggota klan Markis Darah gemetar ketakutan. Kaisar Ling Tian tersenyum dan berkata, Kamu benar, kami semua berasal dari Jiwa Naga. Ledakan. Sue Yun benar-benar tercengang mendengar jawaban Kaisar Agung Ling Tian. Dia benar-benar telah memprovokasi keberadaan yang mengerikan. Mereka semua dari Jiwa Naga, anggota klan Markis Darah terkejut, dan wajah mereka dipenuhi dengan kengerian. Wajah Sue Kian Mu dan Sue Mu Feng sangat muram. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Jiwa Naga dari surga pertama akan begitu kuat. Bukankah mereka mengatakan bahwa langit pertama adalah kekuatan sampah? Mengapa Jiwa Naga begitu kuat? Sue Kian Mu, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah penguasa Jiwa Naga kita, Feng Wuchen. Kaisar Agung Ao Feng menunjuk ke arah Feng Wuchen. Apa? Feng Wuchen? Klan Markis Darah terkejut lagi. Kau, kau adalah Feng Wuchen, orang yang berhasil menembus surga ke-36. Sue Yun menatap Feng Wuchen dengan ngeri. Jantungnya berdetak kencang, dan kulit kepalanya mati rasa. Dia teringat akan kekuatan mengerikan yang telah dilepaskan Feng Wuchen di Abyss of Extreme Yin. Selain itu, Kaisar Besar Ao Feng dan yang lainnya telah muncul. Sue Yun tiba-tiba berpikir bahwa Feng Wuchen dan Blut Kirin datang ke klan Blut Markis dengan begitu banyak orang lemah. Mereka tidak datang ke sini untuk mati. Mereka ada di sini untuk menyaksikan kehancuran klan Markis Darah. Semakin Sue Yun memikirkannya, semakin dia merasa takut. Dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Baca bukunya. Sue Qian Mu menatap Feng Wuchen dengan ngeri dan berkata dengan tidak percaya, dia masih sangat muda. Beraninya dia menerobos surga ke-36. Siapa dia? Feng Wuchen berhasil menembus surga ke-36, dan para ahli dari surga ke-33 hingga surga ke-36 tidak dapat menghentikannya. Sejak lahirnya alam Pangu, Feng Wuchen adalah orang pertama yang berani menerobos surga ke-36 dari surga pertama. Apa maksudnya menerobos? Maksudnya adalah menerobos penghalang tiap surga dengan kekuatan. Itu berarti mengabaikan keberadaan kuil utama tertinggi. Di alam Pangu, siapakah yang berani menyinggung kuil utama tertinggi? Siapakah yang berani menjadi musuh di Men Sol Supreme? Hanya Feng Wuchen yang mampu menembus surga ke-36 yang mampu melakukan hal itu. Feng Wuchen melirik Sue Yun dengan dingin dan berkata, kau telah menyentuh istriku dan orang-orang dari jiwa nagaku. Ini adalah kedua kalinya kau telah menyentuh orang-orang dari jiwa nagaku. Jadi, kau harus mati hari ini. Kaki. Saat Feng Wuchen selesai berbicara, sebuah cahaya melintas dengan kecepatan yang mengerikan. Detik berikutnya, kepala Sue Yun melayang sebelum dia sempat panik. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Orang yang menyerang tidak lain adalah Kaisar Besar Aofeng. Dengan kekuatan mengerikan milik Kaisar Besar Aofeng, mudah baginya untuk membunuh Sue Yun dalam sekejap. Sue Yun, Sue Kianmu dan orang-orang puncak Suemu terkejut. Senior Blut Kirin, lanjutkan pertempuranmu. Serahkan yang lain pada jiwa naga. Feng Wuchen tersenyum tipis. Oke, Blut Kirin meraung, penuh percaya diri. Melihat kekuatan jiwa naga, Blut Kirin merasa lega. Setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan Feng Wuchen dan yang lainnya. Feng Wuchen meraih udara dan mengeluarkan pedang dewa naga. Dia mencibir dan berkata, mereka yang berada di bawah dewa kuno bergelar Cian adalah milikku. Mereka yang berada di bawah Cian yang bergelar dewa kuno. Setelah Feng Wuchen mengatakan itu, mata Kaisar Agung Aofeng dan Ling Xiao Xiao membelalak. Tatapan terkejut menyapu ke arah Feng Wuchen pada saat yang sama. Tuanku, apakah Anda bercanda? Kaisar Agung Aofeng dan yang lainnya tercengang. Suamiku, apa yang baru saja kamu katakan? Mereka yang berada di bawah dewa kuno bergelar Cian adalah milikmu. Ling Xiao Xiao bertanya dengan kaget. Dia tidak bisa memahaminya. Kakak Feng, apakah kamu bercanda? Bahkan jika kau menjadi dewa kuno, kau takkan sebanding dengan dewa kuno bergelar Cian. Apakah kamu mencari masalah? Liu Qing yang tampak tidak percaya. Saudara Feng, jangan bilang kau telah menjadi dewa kuno bergelar. Tebak Santong dengan ngeri. Feng Wuchen menyeringai dan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Kekuatan yang luar biasa dari dewa kuno bergelar Cian meletus seperti gunung berapi. Merasakan kekuatan Feng Wuchen yang luar biasa, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya berseru, dewa kuno bergelar Cian. Dragon Soul dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Mereka sangat terkejut. Apakah ini mimpi sialan? Santong telah menebak dengan benar. Feng Wuchen benar-benar menjadi dewa kuno bergelar Cian. Sue Kian Mu menatap Feng Wuchen dengan linglung dan berkata, dewa kuno bergelar biru. Kekuatan garis keturunan macam apa itu? Itu bahkan lebih mengerikan dari blut Kirin. Bukankah Sue Yun mengatakan dia hanya seorang penguasa kuno? Bagaimana dia bisa menjadi dewa kuno bergelar? Sue Mu Feng terkejut. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Sudah berapa lama dia menjadi dewa kuno bergelar dari alam penguasa kuno? Para anggota klan Markis darah tercengang. Kecepatan kultivasi macam apa ini? Ayo kita lakukan. Feng Wuchen menyeringai dan aura pembunuh yang dingin menyebar. 3618. Sue Yan Fei, hati-hati. Merasakan serangan Feng Wuchen, Sue Mu Feng buru-buru berteriak dan ingin menghentikannya. Desir. Kaisar Ao Feng tiba-tiba muncul dan menatap Sue Mu Feng sambil mencibir. Sue Mu Feng, lawanmu adalah aku. Kaisar Ao Feng mencibir saat auranya yang mengerikan mengunci Sue Mu Feng. Kaki. Kilatan petir kemasan menyambar, dan darah menyembur keluar. Pedang mengiris tenggorokan. Feng Wuchen memegang pedang dewa naga dan mengarahkannya ke kehampaan. Dia tampak agung dan mendominasi. Dalam sekejap, dia telah membunuh dewa kuno bergelar hijau. Hanya satu pedang. Kecepatan dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Sue Yan Fei tidak bereaksi apapun dan langsung terjatuh. Terlalu kuat. Orang-orang Dragon Soul tercengang. Kapan Feng Wuchen menjadi begitu kuat? Kapan Feng Wuchen berhasil mencapai tahap dewa kuno bergelar hijau? Bai Li Yu Feng berkata dengan Linglung, Saudara Feng, apakah kamu harus sekuat itu? Kau membunuh dewa kuno bergelar hijau dengan satu pedang. Kekuatan Saudara Feng terlalu mengerikan. Dia merenggut nyawa seseorang hanya dengan satu gerakan. Kaisar Naga terkejut. Anak ini memang selalu menakutkan. Long, si Tian tercengang. Itu benar. Feng Wuchen yang mereka kenal selalu sangat menakutkan. Klan Blut Markis juga tercengang. Mereka berdua adalah dewa kuno bergelar hijau, tetapi kekuatan Feng Wuchen terlalu kuat, bukan? Sue Yan Fei bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang atau bereaksi. Sue Mu Feng bahkan tidak punya waktu untuk mengingatkannya. Bagaimana ini mungkin? Kakak Yan Fei juga seorang dewa kuno bergelar hijau, bagaimana dia bisa dibunuh dengan satu pedang. Kecepatannya sangat cepat, dan domain pedangnya sangat tinggi. Bahkan jika Yan Fei bereaksi, dia tidak akan mampu menahan kekuatan pedang itu. Aku belum pernah melihat dewa kuno bergelar hijau yang begitu kuat. Para anggota klan Blut Markis merasa ketakutan. Pedang Feng Wuchen dapat dikatakan mengejutkan semua orang. Swiss Swiss Swiss. Siapa siapa siapa? Tepat saat anggota klan Blut Markis terkejut dan ketakutan, Feng Wuchen menyerang lagi. Sosoknya secara aneh muncul di depan setiap anggota klan Blut Markis dan menggorok leher mereka dengan satu tebasan. Dalam sekejap mata, 10 ahli dewa kuno telah dibunuh tanpa ampun. Pada saat yang sama, dewa perang jiwa naga juga memulai pembantaian besar-besaran. Hanya ada 7 kaisar kuno agung di suku Markis Darah, dan hanya ada sedikit lebih dari 10 kaisar agung. Melawan 22 kaisar kuno agung jiwa naga, mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali. Belum lagi berkelahi, mereka begitu takutnya sampai-sampai kaki mereka menjadi lemas. Swiss Swiss. Siapa siapa siapa? Setelah membunuh lebih dari selusin dewa kuno, Feng Wuchen mengeluarkan aura pedang yang mendominasi, membentuk ratusan pedang energi. Kemanapun mereka lewat, dewa kuno dari ras Markis Darah akan digorok lehernya. Bahkan beberapa dewa kuno bergelar hijau tidak mampu menahan kekuatan pedang energi yang mendominasi. Dia terbunuh di tempat. Dalam beberapa detik, ratusan dewa kuno dari klan Markis Darah dan dewa kuno bergelar hijau semuanya dibunuh oleh Feng Wuchen. Dia tegas, kejam, dan tak kenal ampun dalam membunuh. Manisvestasi niat pedang, mata Suekianmu membelalak. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru tak percaya, ini tidak mungkin. Dia tidak mungkin memahami manifestasi niat pedang. Ledakan. Cakar kirin besar milik blut kirin menamparkan, dan dengan suara ledakan, Suekianmu terpental. Beraninya kau mengalihkan perhatianmu saat bertarung denganku, ucap blut kirin dengan garang. Dia benar-benar memahami manifestasi niat pedang. Suekianmu begitu takut hingga hampir terkena serangan jantung. Dia masih sangat muda, dan dia hanya seorang dewa kuno bergelar hijau, namun dia telah memahami alam manifestasi niat pedang tertinggi. Bahkan Suekianmu belum menyentuh ambang batas alam. Bagaimana mereka bisa percaya bahwa dewa kuno bergelar hijau telah memahami manifestasi niat pedang. Dengan kemampuanku saat ini, aku bertanya-tanya apakah aku bisa melawan dewa kuno bergelar cian, pikir Feng Wuchen dalam hati. Bagaimanapun, satu pedang sudah cukup untuk menghadapi dewa kuno bergelar hijau. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam waktu kurang dari dua menit, para kaisar agung suku markis darah dan dewa kuno bergelar dibunuh oleh dewa perang Jiwanaga. Bahkan kaisar besar kuno, termasuk Suekmu Feng, terluka. Meskipun Suekmu Feng dan yang lainnya adalah kaisar agung, mereka terlalu lemah di hadapan kaisar agung Ao Feng. Suku markis darah awalnya memiliki ratusan orang, tetapi sekarang tinggal kurang dari sepuluh orang. Di atas kekosongan, Suekianmu tercengang. Feng Wuchen membunuh ratusan orang sendirian, dan sisanya dibunuh oleh kaisar agung Ao Feng dan yang lainnya dalam sekejap mata. Sueyun, kau telah menghancurkan suku markis darah. Suekianmu sangat marah. Jika Sueyun masih hidup, Suekianmu pasti akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Sueyun tidak memancing ular keluar dari lubangnya, ia malah memancing serigala masuk ke dalam rumah. Dalam sekejap mata, suku markis darah telah lenyap. Bagaimana Sueyun memprovokasi keberadaan yang mengerikan seperti itu? Ao Feng, bunuh mereka, kata Feng Wuchen acuh tak acuh, lalu memasukkan kembali pedang jiwa naga ke dalam tubuhnya. Setelah bergerak sedikit, Feng Wuchen sangat puas dengan kekuatannya, tetapi dia tidak cukup bersenang-senang. Setelah Feng Wuchen mengatakan ini, ekspresi Suemu Feng dan Kaisar Agung lainnya berubah. Ya, tuanku, Kaisar Agung Ao Feng dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Pemimpin klan, Suemu Feng dan yang lainnya berteriak minta tolong. Ao Feng, berani sekali kau, Suekianmu meraung, mata tuanya merah dan penuh niat membunuh. Suekianmu, selesaikan Blut Kirin dulu. Kaisar Agung Ao Feng mencibir, sama sekali tidak mengancam. Anda ingin menyelamatkan orang. Lelati mayatku, Blut Kirin meraung dan melesat keluar lagi. Kaisar Agung Ao Feng mengerahkan seluruh kekuatannya dan mencibir, Suemu Feng, pergilah. Kamu sudah hidup bertahun-tahun, itu sudah cukup. Sambil berbicara, Kaisar Besar Ao Feng menusuknya dengan ganas. Sudah saatnya kau mati, ucap Kaisar Salju Ilahi dengan dingin. Suemu Feng ketakutan. Kekuatan Kaisar Ao Feng jauh lebih kuat darinya. Penatua kedua dan yang lainnya juga ketakutan. Tetapi keinginan kuat mereka untuk hidup membuat mereka menggunakan segala tenaga untuk melawan. Jika mereka melawan, mereka hanya akan terluka parah. Mereka masih bisa bertahan hidup. Kalau mereka tidak melawan, pasti mereka akan mati. Ao Feng, berhenti. Suekian Mu meraung, ingin menghentikannya. Namun Blut Kirin tidak memberinya kesempatan. Kaisar Besar Ao Feng dan Kaisar Besar Ling Tian mengabaikannya. Siemi, cepat serang. Suekian Mu meraung marah. Mendengar raungan Suekian Mu, ekspresi Blut Kirin dan Kaisar Agung Ao Feng berubah. Aura yang amat mengerikan yang membuat jantung mereka berdebar-debar mulai menyebar. Hati-hati, tuanku, dewa perang jiwa naga melintas dan melindungi Feng Wuchen dan yang lainnya. Di atas ruang yang hancur, sebuah zat energi hitam muncul dari udara tipis. Zat itu terus menggeliat seolah-olah masih hidup. Apa itu? Feng Wuchen dan yang lainnya sangat bingung. Sesaat kemudian, Suekian Mu, Suemu Feng, dan Kaisar Agung lainnya diselimuti oleh zat hitam aneh. Suara mendesing. Feng Wuchen mengaktifkan leluhur segala api dan melambaikan tangannya. Api putih melesat ke arah substansi hitam itu. Leluhur segala api. Tiba-tiba zat hitam itu berseru. 3619. Nenek moyang semua api. Teriakan kaget terdengar dari benda hitam aneh itu. Dia mengenal leluhur segala api. Feng Wuchen mengerutkan kening. Suamiku? Apa itu? Tanya Ling Xiao-Siao. Dia merasakan bahaya. Aku juga belum pernah melihatnya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Ledakan. Sebuah zat hitam terbang dan bertabrakan dengan leluhur semua api, menghalangi serangan Feng Wuchen. Zat hitam itu tertelan. Namun hal itu tidak melukai substansi hitam itu sama sekali. Tidak heran dia adalah leluhur semua api. Dia sangat sombong. Aku tidak percaya aku akan dapat melihat leluhur semua api setelah beberapa juta tahun. Sungguh suatu kehormatan. Sebuah suara tua terdengar dengan senyum bahagia. Apa itu? Blut Kirin belum pernah melihat sesuatu yang seaneh itu. Ia ingin menyerang, tetapi zat hitam yang menelan swekianmu tiba-tiba menghilang. Mengaum. Blut Kirin meraum. Mulutnya terbuka dan membentuk bola darah yang menakutkan. Ruang blut markis bergetar hebat. Suara mendesing. Bola darah yang raksasa dan mengerikan itu melesat keluar dan menyerang langsung benda hitam itu. Suara mendesing. Ledakan. Zat hitam langsung mengembun menjadi pedang dan melesat keluar. Dengan suara tajam yang menusuk telinga, zat itu menghancurkan bola darah itu dengan kuat. Kekuatan mengerikan itu bahkan memaksa Blut Kirin mundur. Jelas, orang misterius itu adalah Kaisar Agung 10 Arah. Dia lebih kuat dari Blut Kirin. Orang ini lebih menakutkan daripada Blut Kirin. Long Sihun mengerutkan kening. Benda aneh itu menakutkan, kata Big Dipper Flame dengan kaget. Zat hitam itu menutupi auranya. Aku tidak bisa melihat tingkat kultifasinya, tetapi dia lebih kuat dari Blut Kirin dan Suekianmu. Aku khawatir dia dekat dengan Kaisar Agung 10 Arah. Kaisar Ao Feng mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat zat hitam itu sebelumnya. Aku tidak bisa merasakan apapun, kata Kaisar Gerbang Langit dengan serius. Siemi, Kaisar Lingtian menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengar tentangnya. Aku juga belum pernah mendengar tentangnya. Aku belum pernah melihat hal aneh seperti itu. Kaisar Salju Suci mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tidak seorang pun pernah melihat atau mendengar tentang Siemi. Ekspresi Dewa Perang Jiwa Naga sangat serius, dan dia tidak berani bertindak gegabuh. Ao Feng dan yang lainnya belum pernah mendengarnya. Feng Wuchen mengerutkan kening lagi. Bocah, identitasmu tidak sederhana. Kau bisa mengendalikan leluhur semua api. Suara tua itu terdengar lagi. Siapa kamu? Feng Wuchen bertanya sambil mengerutkan kening. Kau tidak perlu tahu. Kau bisa pergi. Suara tua itu terdengar. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, Ria Misterius itu sebenarnya ingin melepaskan Feng Wuchen dan yang lainnya. Feng Wuchen dan yang lainnya sangat terkejut. Apa niat Ria Misterius itu? Mungkinkah karena nenek moyang segala api? Atau ada alasan lainnya? Aku tidak peduli siapa dirimu. Berikan aku Suekianmu. Kirin darah itu meraung. Ia akan menyerang lagi. Blut Kirin, kau bukan tandinganku. Aku sarankan kau jangan bertarung. Kau tidak ingin mati. Mari kita akhiri ini di sini. Sebuah suara tua berbicara. Huff. Para Markis darah telah menyiksaku selama ratusan ribu tahun. Aku akan membunuh Suekianmu bahkan jika aku harus mati. Kirin darah meraung. Kekuatan meledak. Kesempatan untuk membunuh Suekianmu sudah di depan mata, tetapi pria Misterius itu tiba-tiba muncul. Bagaimana mungkin Kirin darah membiarkan hal itu terjadi? Siapakah yang akan terima bebek matang terbang menjauh? Aku memberimu kesempatan, tetapi kau tidak menghargainya. Jika kau ingin mati, maka kau bisa mencobanya. Suara tua itu tertawa dingin. Oke, ayo, teriak Kirin darah. Kehadirannya yang menakutkan mengunci substansi hitam itu. Blut Kirin. Feng Wuchen segera menghentikannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bukan tandingannya. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Kirin darah itu sangat marah. Mata tuanya tampak seperti pembunuh. Semakin Kirin darah memikirkannya, semakin marah dia. Dia menggertakkan giginya. Kaisar Agung ini sudah sangat berbelas kasih dengan membiarkanmu pergi. Jangan memaksa Kaisar Agung ini untuk bertindak. Suara tua itu tiba-tiba berubah dingin. Grinsun, pergilah dan selamatkan mereka. Kata Feng Wuchen. Aku akan pergi sekarang. Liu Qingyang bergegas turun. Zhang Junlan dan yang lainnya mengikuti. Kaisar bayangan gelap, tahukah kamu apa ini? Tria misterius ini mengetahui alpa dari semua api. Tetapi Ao Feng tidak mengenal Xiemi. Mungkin pria ini bersamamu, kata Feng Wuchen. Entahlah. Sejujurnya, kami belum pernah melihat benda aneh ini sebelumnya. Namun, kehadirannya sangat berbahaya, kata Dark Shadow Emperor. Apa? Feng Wuchen terkejut. Kaisar 10 penjuru kuno tidak tahu. Feng Wuchen, pria bernama Xiemi ini tidak sederhana. Zat hitam ini menutupi keberadaannya. Aku tidak tahu apakah tubuh aslinya ada di sini. Mari kita berhenti di sini untuk saat ini, kata Kaisar Cahaya Gelap. Zat hitam itu menutupi kehadirannya, jadi mustahil mengetahui apakah tubuh asli Xiemi ada di sana. Roh kehidupan Feng Wuchen juga tidak bisa merasakan jiwa Xiemi. Sejujurnya, aku tidak ingin melepaskannya. Kurasa dia tidak ingin melepaskan kita, atau dia tidak ingin memberi tahu musuh. Jika dia tahu alpa dari semua api, itu akan sangat buruk bagi kita. Jika dia berhubungan dengan Demon Soul Sovereign, konsekuensinya akan serius, kata Feng Wuchen. Apa yang kau katakan itu masuk akal. Tapi jika kita menyentuhnya sekarang, bukankah kita akan membuat musuh waspada. Lagi pula, dia tidak tahu situasi sebenarnya, kata Kaisar Hutan Hantu. Feng Wuchen tidak dapat mengambil keputusan. Namun pada akhirnya, dia memutuskan untuk pergi. Lagi pula, dia tidak tahu asal usul Xiemi. Yang mulia, orang ini sangat kuat. Kami tidak tahu asal usulnya. Lebih baik kami pergi sekarang dan mengambil keputusan setelah menyelidikinya, kata Kaisar Ao Feng dengan hormat. Pada saat ini, Liu Qingyang telah menyelamatkan Miao Qingqing dan Yang Mei, R. Kaka Feng, Qingqing dan Mei, R baik-baik saja, kata Liu Qingyang. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum, itu bagus. Nak, kau sudah menyelamatkan mereka. Kau boleh pergi. Anggap saja ini tidak pernah terjadi. Aku tidak akan melanjutkannya, kata suara tua itu lagi. Tuan, Jian Chou, Kiyu Tian, dan yang lainnya memandang Feng Wuchen. Ayo pergi, kata Feng Wuchen ringan. Dia melambaikan tangannya dan orang-orang jiwa naga menghilang. Tidak sederhana, zat hitam itu membentuk sosok tua yang samar. Dia tersenyum, Alpa dari semua api ada bersamanya. Seratus Kaisar seharusnya mati dalam pertempuran dengan Demon Soul Sovereign. Alpa dari semua api seharusnya menghilang. Mengapa ada bersamanya? Mungkinkah dia menemukannya secara kebetulan? Tidak mungkin. Alpa dari semua api itu sombong. Dengan kultifasinya, mustahil baginya untuk menyempurnakan Alpa dari semua api. Alpa dari semua api dapat menelan dan membakar segalanya. Anak ini hanya dapat memurnikannya dengan bantuan seorang ahli. Namun, setidaknya harus menjadi Kaisar Agung Sepuluh Arah dan di atasku. 3620 Begitu mereka meninggalkan klan Markis Darah, Feng Wuchen memerintahkan Dewa Pertempuran Jiwa Naga untuk menyelidiki Siemi. Setelah kembali ke Jiwa Naga, Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, dan yang lainnya langsung pergi ke pavilion Elixir. Feng Wuchen menceritakan kepada mereka apa yang telah terjadi. Setelah mendengar ini, Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya menjadi sangat serius. Kaka senior, kami tahu tentang klan Markis Darah, tetapi kami tidak menyangka mereka masih hidup. Namun, kami belum pernah mendengar tentang makhluk hitam yang tampaknya masih hidup itu. Kaisar Dukun Kuno menggelengkan kepalanya. Kaka senior, kami telah berada di alam pangu selama bertahun-tahun, tetapi kami belum pernah mendengar tentang Siemi. Mungkin dia mengubah namanya. Selain itu, dia adalah Kaisar Agung Sepuluh Arah. Nalan Gong juga menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Feng Wuchen diam-diam kecewa. Saudara Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Liu Qingyang. Saya harap Kaisar Agung Ao Feng dan yang lainnya dapat mengetahuinya, kata Santong tanpa daya. Suamiku, kamu bisa pergi ke pavilion Dewa Kuno. Mungkin mereka akan tahu, Ling Xiao-Siao segera mengingatkannya. Baiklah, Feng Wuchen mengangguk. Pavilion Dewa Kuno terkait dengan ujian Dewa Kuno di alam pangu. Dalam hal informasi, mereka secara alami lebih terinformasi daripada Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya. Istri, Qingyang, kembalilah dan berkultifasilah. Manfaatkan waktu untuk menerobos ke alam Dewa Kuno. Aku akan pergi ke pavilion Dewa Kuno dan segera kembali, kata Feng Wuchen dan menghilang ke dalam angkasa. Ayo kembali dan berkultifasi, kata Ling Xiao-Siao sambil tersenyum. Kaka Ipar, kapan saudara Feng menjadi Dewa Kuno bergelar hijau? Long Kianye bertanya begitu mereka keluar dari pavilion eliksir. Ling Xiao-Siao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan canggung, Saudara Kianye, sejujurnya, saya tidak tahu kapan saudara Feng menjadi Dewa Kuno bergelar hijau. Liu Qingyang juga menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa saudara Feng sedang memurnikan ramuan untuk menerobos ke alam Dewa Kuno. Peningkatan kultifasi saudara Feng terlalu mengerikan. Bahkan dengan bantuan mutiara ilahi yang menentang surga, mustahil baginya untuk melampaui alam Dewa Kuno dan langsung menjadi Dewa Kuno bergelar hijau, kan? San Tong bingung. Dia sangat ingin tahu tentang bagaimana Feng Wuchen telah berkultifasi. Tidak seorang pun tahu alasannya. Tetapi dia benar-benar ingin tahu. Di pavilion penyulingan ramuan, Kaisar Agung Dukun Kuno dan tiga orang lainnya memasang ekspresi serius. Kita telah berada di alam Pangu selama bertahun-tahun. Apa yang belum kita lihat? Namun, satu-satunya hal yang belum pernah kulihat sebelumnya adalah tempat itu, kata Kaisar Agung Dukun Kuno dengan sungguh-sungguh. Lapisan ketujuh dari ruang dimensi. Nalan Gong dan dua orang lainnya berkata serempak. Mereka semua menebak tempat yang sama. Kaisar Penyihir Kuno menganggup dan berkata, benar sekali. Untuk dapat memasuki tingkat ketujuh ruang dimensi, seseorang harus menjadi Kaisar Agung sepuluh arah. Selain itu, tempat itu sangat berbahaya. Untuk dapat menginjakan kaki di tempat itu, kekuatan orang ini pasti sangat mengerikan. Saya khawatir dia cukup kuat untuk melawan guru dan yang lainnya. Mendesis. Nalan Gong dan dua orang lainnya tak dapat menahan diri untuk menghirup udara dingin. Jika itu benar-benar Kaisar Agung Kuno sepuluh penjuru, itu akan sangat mengerikan. Saat Feng Wuchen muncul lagi, dia sudah berada di surga ke-36. Malam tiba, apakah ada pergerakan di Istana Mata Dewa? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara saat dia terbang ke pavilion Dewa Kuno. Tuanku, tidak ada pergerakan di Istana Mata Dewa. Zhao Yan Zhong dan yang lainnya telah memulihkan diri. Sue Chan pergi ke Istana Dewa Utama Tertinggi dan belum kembali. Mereka tidak akan pulih secepat itu, Nightfall menjawab melalui transmisi suara. Terus awasi Istana Mata Dewa, Feng Wuchen menjawab melalui transmisi suara. Jian Chou, perintahkan para ahli Jiwa Naga untuk berkumpul. Berjuanglah menuju surga ke-16. Feng Wuchen mentransmisikan pesan itu kepada Jian Chou lagi. Tidak ada gerakan di Istana Mata Dewa. Sudah waktunya bagi Jiwa Naga untuk menyerang. Baik, Tuanku, jawab Jian Chou dengan hormat. Setelah satu jam, Feng Wuchen tiba di pavilion Dewa Kuno. Selamat datang, pelindung agung. Para pengawal pavilion Dewa Kuno berlutut dengan satu kaki untuk menyambutnya. Tidak perlu formalitas. Feng Wuchen tersenyum tipis dan langsung menuju ke Istana Utama. Salam, pelindung agung. Angin kencang muncul dalam sekejap. Penjaga agung angin kencang, apakah penguasa pavilion ada di sini? Feng Wuchen bertanya. Angin kencang menjawab dengan hormat, penguasa pavilion ada di perbendaharaan. Pelindung agung, silakan ikuti aku. Penjaga agung angin kencang, apakah kamu kenal seseorang bernama Siemi? Feng Wuchen bertanya dengan santai. Tidak pernah mendengar tentang dia. Violen Win menggelengkan kepalanya. Pavilion Dewa Kuno sudah ada selama bertahun-tahun. Siemi ini pasti datang ke pavilion Dewa Kuno untuk mengikuti ujian sebelum dia menerobos ke alam Kaisar. Feng Wuchen berpikir dalam hati, namun, pelindung agung angin kencang belum pernah mendengar tentangnya. Sepertinya aku harus bertanya kepada pelindung pertama yang mengikuti ujian itu. Setelah tiba di perbendaharaan, Feng Wuchen melaporkan masalah tersebut kepada Kaisar Agung Era Segudang. Siemi, benda hitam aneh itu. Kaisar Agung Era Segudang mengerutkan kening dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya, penguasa pavilion ini belum pernah mendengarnya. Belum lagi benda hitam aneh itu, aku juga belum pernah mendengar tentang Siemi ini. Bahkan penguasa pavilion pun tidak tahu. Feng Wuchen benar-benar kecewa. Feng Wuchen mengira Kaisar Agung Era Segudang pasti mengetahui sesuatu tentang hal itu. Siapakah yang tahu bahwa Kaisar Agung Era Segudang belum pernah mendengarnya? Siemi ini pasti datang ke pavilion Dewa Kuno untuk mengikuti ujian sebelum dia menerobos ke alam Kaisar. Feng Wuchen mengerutkan kening. Penguasa pavilion ini adalah orang pertama yang bertanggung jawab atas ujian ini. Aku tidak punya kesan apapun tentang Siemi ini. Kaisar Agung Era Miriat tersenyum pahit. Feng Wuchen, jika penguasa pavilion ini tidak tahu tentang benda hitam aneh yang kamu sebutkan, benda itu pasti berasal dari bagian terdalam dari ruang dimensi. Kaisar Agung Era Segudang melanjutkan. Bagian terdalam dari ruang dimensi. Feng Wuchen terkejut. Bahkan Kaisar Agung Dukun Kuno dan Kaisar Agung Era Miriat tidak tahu apa itu. Karena itu ada di dunia pangu, itu pasti berasal dari bagian terdalam dari ruang dimensi. Siemi adalah seorang Kaisar Besar Sepuluh Arah dan dia dapat melangkah ke bagian terdalam dari ruang dimensi. Meskipun berbahaya, dia memenuhi syarat untuk masuk. Kaisar Agung Era Segudang tersenyum tipis, bagian terdalam dari ruang dimensi sangatlah berbahaya. Bahkan Kaisar Agung Sepuluh Arah tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa keluar hidup-hidup. Hanya beberapa orang di dunia pangu yang bisa memasukinya. Akan sulit bagimu untuk mengetahui identitasnya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya, tidak sulit. Jika dia tidak muncul, kita tidak akan bisa menemukan apapun. Benar sekali, kau bisa mengatakan itu. Namun, dia pasti bersembunyi di ruang dimensi. Kalau tidak salah, dia seharusnya berada di lantai enam. Bahkan jika dia bisa memasuki lantai tujuh, dia tidak akan tinggal lama di sana. Kaisar Agung Era Segudang mengangguk. Huh, lupakan saja. Jika ahli sekuat itu ingin bersembunyi, tidak akan ada yang bisa menemukannya. Kita hanya bisa menunggu dia muncul. Feng Wuchen menghela nafas dan menyerah. Jika Kaisar Agung Era Miria tidak tahu apa-apa, akan membuang-buang waktu untuk menyelidikinya lebih lanjut. Daripada membuang-buang waktu, lebih baik dia berkultivasi. Sebelum pergi, Feng Wuchen meminta Huricane untuk menyelidiki secara rahasia. Namun, dia tidak punya harapan. Setelah meninggalkan pavilion dewa kuno, Feng Wuchen tiba di surga ke-16. Yang mulia, kita telah tiba di surga ke-16. Pasukan di bawah Istana Ilahi Tertinggi telah menduga bahwa kita akan bergerak. Mereka telah mengumpulkan para ahli mereka. Suara hormat Jian Chou terdengar. Kekuatan jahat dan kekuatan di bawah Istana Dewa Tertinggi akan mengikutiku dan makmur. Mereka yang menentangku akan mati. Perintah Feng Wuchen. Detik berikutnya, dia muncul di depan Jian Chou. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!